Pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden dan Kepala Daerah boleh berkampanye mengundang kontroversi. Ya, namun apa yang disampaikan Presiden itu berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan sejak tahun 2017 lalu yang tercantum di dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini gak boleh berpolitik? Gak boleh. Menteri juga? Boleh. Gaduh pernyataan Presiden Joko Widodo yang membolehkan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota berkampanye. Yang disampaikan kemarin bersamaan dengan seremoni pemberian bantuan pesawat Hercules dari Kemenhan kepada TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pernyataan Presiden tersebut didasari aturan hukum yang sudah diketok palu sejak tahun 2017 di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Tertulis di dalam Undang-Undang Pemilu tersebut, memperbolehkan Kepala Daerah, Menteri, hingga Presiden diperbolehkan untuk berkampanye. Namun ada ketentuannya, seperti tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Pejabat Komisioner KPU Idampolik pun tidak mempersoalkan pernyataan Presiden tersebut lantaran jelas dasar hukumnya. Perkaitan hal tersebut sebenarnya bukan aturan yang baru ya. Undang-Undang nomor 7 tentang pemilu tahun 2017 itu sudah diundangkan sejak tanggal 15 Agustus tahun 2017. Dan hal tersebut diatur di dalam pasal 281 ayat 1 dalam Undang-Undang Pemilu. Sudah mengatur yang dimana Presiden itu bisa terlibat dalam kegiatan kampanye. Jadi kalau bicara tentang norma secara utuhnya, pasal 281 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 berbunyi, kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota harus memenuhi kriteria A. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Di ayat 2 dijelaskan, cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dalam pasal 281 dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaran negara dan penyelenggaran pemerintah daerah. Senada dengan komisioner KPU, pengamat politik Ujang Komarudin pun membenarkan soal aturan Presiden tersebut. Namun, Ujang memberikan catatan terhadap norma kedinamikaan politik di dalam negeri. Memang aturannya boleh. Memang ketentuannya memperbolehkan itu. Undang-undang tidak ada yang melarang. Oleh karena itu, ya Pak Jokowi tidak salah. Tetapi kalau kita lihat ya, dari keinginan publik, keinginan katakan lawan-lawan politik Jokowi yang ingin Presiden netral, yang ingin Presiden di tengah, ya sejatinya Presiden harus berjiwa negarawan. Artinya, ya pilihannya adalah bagaimana kepentingan Pilpres itu adalah kepentingan Presiden untuk masyarakat bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan mendukungkan itu. Tetapi kalau kita lihat sebagai Presiden, ya harus di tengah, harus netral, harus tidak memihak.